Halo semuanya, hari ini saya akan demo untuk Anda tentang single site-on di kubernetes. Saya sudah membuat repository untuk itu. Anda dapat mengikuti readme ini untuk mengatur k-clock dan kubernetes. Pertama, Anda membutuhkan account DigitalOcean. Dan Anda membutuhkan domain, sebenarnya public domain, untuk servis k-clock. Anda membutuhkan sertifikat untuk domain. Anda bisa menghasilkan itu menggunakan Let's Encrypt. Saya sudah mengatur dan menghasilkan tutorialnya. Anda dapat melihat di DigitalOcean. Saya sudah menghasilkan dua drawer plaques. Yang pertama adalah kubernetes dan yang kedua adalah k-clock. Dan saya bisa membuka k-clock console. Oke. Setelah Anda selesai tutorialnya, Anda akan mendapatkan kubeconfig di tempatan. Anda akan melihatnya sudah dikonfigurasi dengan kluster, konteks, dan username. Dan Anda akan menggunakan OEDC login untuk itu. Mari kita coba menggunakan kubeconfig ini untuk mendapatkan node. Kedua nya file software dan online. Sekarang saya dikonfigurasiossa. Kedua itu, yang 싸-reath lalu akan menghasilkan k-clock perdu. Dia juga bisa menggunakan k-clock EarthQ jawab jika saya menghasilkan k-clock Angkat id dan kcloc akan mengambil jod token ke kubectl dan kubectl itu akan menggunakan jod token untuk autenticatnya ke kubernets API server dan saya bisa mendapatkan another for example po oke jadi saya sudah login dengan user admin itu adalah user kcloc database saya ingin menggunakan user google jadi pertama saya akan menghilangkan kcloc di oedc login dan saya akan pergi ke kcloc saya akan pergi ke user admin dan menghilangkan sesion jadi saya sudah menghasilkan user untuk google saya di suvardelhub.com dan sekarang tidak ada sesion jadi mari kita coba login itu lagi ia akan menggerakkan saya lagi ke login ini saya tidak akan menggunakan username atau email tapi saya akan menggunakan google jadi ia akan menggunakan menggunakan saya ke google login saya akan menggunakan me at suvardelhub.com dan login itu sukses, ia akan mencapai ok sama seperti sebelumnya saya akan menggunakan password dan saya juga bisa mendapatkan port atau mendapatkan note jadi itu adalah demo, saya harap ini membantu, terima kasih